Dendam Kesumat Dunia Persilatan III Kini baru Seng Ho mengetahui bahwa sepasang suami istri itu telah menetap di Gunung Tiam Jong San untuk meyakinkan ilmu pedang Hun Kong Kiam, pedang membelah sinar. Karena anggap peyakinannya sudah cukup mahir, mereka lalu turun mencari Kong Hiong untuk membalas dendam. Tapi ternyata, dalam pertarungan pertama kali mereka telah kena dikurung oleh ilmu silat serbat 13 jurus dari si bangsat. Untunglah Sing Je dapat bertindak cepat. Dia lepaskan tiga buah pelor asap untuk mengaburkan pengelihatan lawan. Dan tipu itu ternyata berhasil sehingga mereka dapat meloloskan diri. Seng Ho pun lalu tuturkan pengalamannya yang pahit selama ini. Dia pun gagal dalam usahanya mencari balas kepada si bangsat. Untunglah dia berjumpa dengan Pak Bok Tua yang ternyata adalah jago terdendam dari Swat Sanpei. Tapi mereka tetap dikejar oleh si bangsat itu. Tepat pada saat Seng Ho membicarakan hal bangsat Kong Hiong, mereka rasakan di udara ada angin meniup keras, dan sesosok tubuh tampak melayang ke muka. Itulah Biao Kong Hiong, dan diakini sudah tegak menghadang di tengah jalan. A.I. Seng Ho dan Sing Je berbareng mengeluarkan jeritan tertahan. Tanpa kata Ba'atobu, tombak Kong Hiong berkilat menyambar ketiga orang itu. Tau kalau sepasang suami istri itu membekal pelor asap, Kong Hiong terus saja mendesak mereka supaya jangan mempunyai kesempatan melepaskan pelornya. Dan karena kepandalan jago bayangkari itu memang beberapa tingkat lebih tinggi dari lawannya, maka dalam sekejap saja mereka bertiga pun segera menjadi sibuk dibuatnya. Seng Ho telah mendapat pelajaran ilmu bandul Tok Liyongso dari Seng Suhu yang disebut Hang Hun Sin Chow, permainan sakti dari angin dan awan. Gelombang serangannya menderu bagai ombak mendampar. Memang anak muda itu sudah menetapkan tekat, bahwa hari ini dia hendak bertempur mati atau hidup. Ketika pada lain saat tombak Kong Hiong menjuju ke badannya, anak muda itu tak mau berkelit atau menangkis. Dia hanya barengi menyerang dengan Tok Liyongso-nya. Biar dia terkena tombak, asal dia pun dapat menghantam lawan. Dia hendak mengajak mati berbareng pada Kong Hiong. Tapi Kong Hiong bukan jago kemarin sore. Tak mau dia pertukarkan jiwanya dengan anak muda yang tak berfernama itu. Maka, demi nampak Kero bertempur dari lawannya itu, tertawalah dia dengan tawarnya. Cepat tombak ditariknya pulang, sambil mengincar ke arah si anak muda. Dia berseru, kajembangsat, kau sendirilah yang minta dikirim ke akhirat, jangankah sesalkan aku. Kini mari kuantarkan kau ke sana. Katanya itu segera ditutup dengan bergeraknya tombak. Sesaat itu segera tampak sebuah biang lala emas milai yang bagaikan gelombang yang menimpa ke arah Seng Ho. Meskipun tadi Seng Ho sudah bulat tekatnya untuk mempertaruhkan jiwanya, namun demi nampak permainan tombak lawan yang sedemikian, dasyatnya, dia melengak kesima. Tapi insyaf apa artinya itu, dia terus kibaskan Tok Liyong So. Sebuah suara gerontangan yang dasyat segera kedengaran dan menggerunglah Seng Ho dengan murkanya, serta darah pun munkrat. Apakah gerangan yang terjadi? Kiranya telah terjadi benturan hebat antara tombak dan Tok Liyong So. Dengan kesudahan, rantai naga berbisa itu telah putus. Separuh dari rantai yang berujung bandul itu terlempar jauh hingga beberapa meter. Sedang orangnya pun terhuyung jatuh ke tanah. Dan membarengi dengan itu, Kong Hiong susulkan tombaknya dengan gerak Tian Bun Goy, membuka pintu langit. Dada Seng Ho diguratnya memanjang seperti sebuah sungai darah. Setelah berhasil membereskan si anak muda, lagi si setan tanpa bayangan itu keluarkan ketawa panjang yang tembrang. Tapi berbareng pada saat itu, tampak segulung asap tebal membubung ke udara. Kong Hiong berkeluh menjerit, tapi sudah terlambat, pengelihatan matanya segera tertutup dengan asap itu. Cepat dia loncat ke atas, dan tampak di sebelah muka sana ada orang berkelebat pergi. Buru dia buang dirinya ke muka melampaui gulungan asap terus hendak mengejarnya. Tapi baru saja dia berhasil melampauinya, kembali sebondong asap tebal bergulung. Bukan kepalang mendongkolnya Kong Hiong. Lagi dia meloncat ke atas, tapi ternyata di sekeliling arah muka sana sudah tak tampak bayangan suatu apa. Dia geram sekali kepada sepasang pria wanita itu, tapi apa daya, seng burung sudah mabur jauh. Kalau hanya tak dapat menangkap sepasang burung itu, sih tak mengapa. Yang paling dibuat gegetun ialah karena gara kedua orang itulah maka sampai pak bok dapat meloloskan diri. Padahal si buta itulah yang paling utama. Karena hanya pada dialah nantinya impian Kong Hiong untuk menjago seluruh dunia persilatan dapat terlaksana. Terpaksa Kong Hiong kembali ke kota Sinia untuk menunggu laporan dari berbagai pihak tentang jejak pak bok. Sedikitpun dia tak menghiraukan akan keadaan seng ho, karena diduganya si anak muda itu pasti sudah melayang jiwanya. Dan kelalaian inilah, yang walaupun nampaknya soal kecil, tapi akan merupakan bencana baginya di kemudian hari. Kiranya meskipun seng ho menggelepak dengan bermandikan darah, tapi dia belum mati dan hanya terluka parah saja. Ketika ditusuk tadi, seng ho tak sempat mengeluarkan jeritan, terus rubuh tak sadarkan diri. Untuk melampiaskan kekejiannya, Kong Hiong susuli lagi menggurat sepanjang dada seng ho, hingga dada anak muda itu melewak, menganga, besar sehingga hampir sampai ke bahunya. Tempat pertempuran itu jarang sekali didatangi orang. Jadi tiada seorang pun yang lewat di situ dan mengetahui ada orang menggeletak. Tiba udara berubah mendung dan tak antara lama kemudian turunlah hujan lebat. Air hujan itu telah mengguyur muka dan tubuh seng ho sehingga dia sadar dari pingsannya. Tapi dikarenakan lukanya kelewat parah, dia hanya dapat membuka sepasang matanya, tapi sedikit pun tak dapat berdaya apa. Seluruh tubuhnya dirasakan lemas tak bertulang, seluruh daya kekuatannya lumpuh. Ingatannya masih lemah kabur, sedang benak otaknya berdenyut keras seperti hendak memecah kepalanya. Dadanya yang terluka itu, jangan dikata lagi, nyeri sakitnya terasa menyusup ke dalam sunsumnya. Insyaalah dia, bahwa kali ini dia pasti tak dapat hidup lebih panjang lagi. Bayang si malaikat maut sudah tampak melambaikan tangannya. Memikir sampai di situ, dia menghela nafas, namun untuk keheranannya, embusan nafasnya pun tak kedengaran. Ya, walaupun dia sudah merasa telah bernapas. Benar di bajunya dia ada menyimpang obat mujijat, tapi jangan kata untuk menggerakkan kedua tangannya, sedang untuk bergerak sedikit saja, rasanya sudah tak mempunyai kekuatan lagi. Bahkan nyeri sakitnya makin lama terasa menyerang hebat dan napasnya pun makin lemah. Begitulah keadaan Wan Seng Ho yang sangat mengenaskan itu. Dia hanya menanti saat kedatangan si malaikat maut saja. Tapi dasarnya dia belum ditakdirkan mati pada saat itu, tiba dari arah kejauhan terdengar suara berdetak dari roda kereta yang tengah mendatangi. Makin lama makin dekat ke tempat situ. Seng Ho kerahkan sisa tenaganya untuk bergerak, tapi kasihan dia, makin bergerak makin sakit, sedang untuk bernapas sedikit saja, dadanya terasa bukan kepalang sakitnya. Kembali dia mengeluh napas putus asa. Syukurlah, pada saat itu hujan mulai reda. Dan entah kebetulan atau entah memang melihatnya, tiba kereta itu berhenti di dekat situ. Ingin sekali Seng Ho berseru, tapi bukan saja Seng suara tak mau keluar, bahkan kepalanya terasa pening dan hampir saja dia jatuh pingsan. Dalam keadaan ingat tak ingat, samar terdengar olehnya langkah kaki orang mendatangi. Pada lain saat, terdengar suara orang berkata, Paman, orang ini sudah mati. Rupanya dia membawa apa. Di tempat sepi seperti ini, tentu tiada seorang yang mengetahuinya. Tiada jeleknya kita periksa badannya, mungkin ada sesuatu yang dapat kita ambil. Kan kita tak berdosa namanya. Si Ogu, jangan kau berpikiran serendah itu, sahut seorang lain yang dari nada suaranya seperti seorang tua. Kusuruh kau turun ialah supaya kau memeriksanya apakah dia itu masih bernapas. Kalau sudah meninggal, haruslah kita laporkan pada kepala desa. Kalau dia masih hidup, kita harus berusaha menolongnya. Ingat, menolong jiwa seorang manusia, lebih mulia dari tujuh kali bersembah yang potong babi. Kalau kau mempunyai pikiran setamak tadi, ya madipati pasti takkan mengampuni jiwamu. Habis mengucap itu, orang tua tersebut segera membungkuk untuk memeriksa keadaan sengho. Sengho jatuh tertelungkuk, lukanya tertutup di bawah tubuhnya, berselimutkan darah tercampur air yang sudah mengental. Maka begitu tubuhnya dibalikan, dia samar dapat menampak seorang tua tengah memandangnya. Berkatalah orang tua itu, wahai, rupanya orang ini dianiaya penyamun. Astaga, kenapa dadanya kerowak besar? Sengho kicupkan matanya. Melihat itu, si orang tua pakai tangannya untuk memeriksa hidung si anak muda. Kini diketahuinya bahwa anak muda itu belum meninggal. Di balik kegirangannya, tampak si orang tua menghela nafas, katanya, sekalipun dia belum mati, tapi jika kuangkutnya dengan keretaku ke kota sinya, jalanannya yang begitu buruk lega-leguk itu, tak urung dia tentu meninggal. Sengho ngangakan mulutnya untuk mengecup tetesan air hujan. Rasa nyaman menyelubungi tubuh dan semangatnya pun agak segar. Dia tak mau mati sekarang, karena sakit hatinya masih belum terhimpas. Maka dengan kuatkan sakitnya, dia berkata dengan lemah, Beruntung orang tua itu dapat mendengar apa yang diucapkan. Buru diakerjakan permintaan anak muda itu. Dari bajunya dikeluarkannya beberapa benda, dua tel perak hancur dan sebuah buntelan yang kebetulan tak kenal lumuran darah. Dalam buntelan sengho itu terdapat beberapa flash dari batu giyok, kumala, yang kesemuanya masih kering-ringkai. Setelah diperiksa, orang tua itu mendapatkan salah sebuah flash itu, tersimpan obat bubukan. Dan sebuah flash terisi beberapa butir pil merah. Dengan hati orang tua itu mengambil obat bubukan kemudian dibubuhkan pada luka si anak muda. Selakanya, karena luka itu kelewat panjang, jadi obat itu tak cukup dipakainya. Maka hanya pada bagian pusat luka yang ditaburi obat. Meskipun obat bubukan itu adalah obat dewa, manjur sekali, tapi karena sudah terlambat jadi tak banyak menolong. Sengho hanya dapat hidup 10 hari lamanya. Sekalipun hanya 10 hari, tapi dalam waktu yang sesingkat itu merupakan kunci perkisaran yang amat penting dari sejarah kehidupan dunia persilatan. Andai kata dia tak dapat bertahan hidup sampai 10 hari itu, bukan saja dia akan mati dengan sia, pun dendam darah kaum persilatan takkan terbalas untuk selamanya. Karena dalam 10 hari itu, Biao Kong Hiong telah berhasil membinasakan Pak Bok dan putrinya. Kitab Pusaka yang ke-13 Kun Guan Cap Sah Po, yakni Kitab Pusaka dari kaum Swat Sanpei yang terakhir, pun telah kena dirampasnya. Dengan begitu, dapat dipastikan, jago bayangkari yang telah menghianati perguruan dan bangsanya itu kini sukar dilawan oleh siapapun juga. Masih ada lagi sebuah hal yang perlu dicatat di sini, ialah selain buntelan yang terisi flash obatan, Seng Ho masih menyimpan lagi sebuah benda yang tiada terharganya, yakni, sebuah peta rahasia. Peta itu merupakan sebuah pusaka yang maha penting. Manakala dia sampai binasa dan peta itu jatuh ke tangan lain orang, maka ludaslah seluruh harapan kaum persilatan umumnya dan Wan Seng Ho khususnya. Jadi waktu sepuluh hari itu, benar merupakan detik yang penting dari kesudahan kisah ini, karena disitulah nantinya Biao Kong Hyong akan menemui ajalnya. Tapi karena hal itu terjadi belakangan, baiknya kami pertangguhkan dan silahkan pembaca mengikuti jalannya cerita ini dengan menurut-urutannya. Kembali pada keadaan Seng Ho, ternyata setelah dilumuri obat bubuk, dia merasa agak kenakan. Kemudian dia diminumnya pula pil merah, dan ini makin menyegarkan semangatnya. Sekalipun nyerilukannya masih menghebat, tapi dia dapat kerahkan semangatnya untuk memusatkan jalan darahnya, dan dapatlah kini dia bangun serta berkata. Katanya dengan terputus. Bapak yang berbudi, terima kasih atas pertolonganmu. Aku seorang tuan tanah desa. Karena di desaku terjadi keributan, maka aku disuruh ke kota untuk mengadu pada pembesar negeri. Tapi di tengah perjalanan aku telah dipegat oleh kaum perusulawanku itu dan dipukuli setengah mati begini, untunglah aku tak sampai binasa. Hanya saja entah bagaimana dengan nasib keponakanku kecil itu. Sengaja sengho tak mau berlaku terus terang karena khawatir kalau jejaknya nanti tercium lagi oleh kawanan kaki tangan si pengkhianat itu. Untunglah si orang tua yang ternyata seorang sais, kusir, tak mau bertanya lebih jauh. Karena dia pun cukup mengetahui akan keadaan Provinsi Holam, di mana memang sering terjadi keributan antara orang dusun dengan pemilik tanah. Dan dengan begitu, rahasia sengho pun tiada sampai terbuka. Orang tua itu segera menghibur sengho, kemudian bertanyakan adakah si anak muda itu suka diangkat ke dalam keretanya untuk dibawa ke kota sinya. Sengho menerima baik tawaran itu. Dia ambilnya dua potong perak untuk diberi pada pemuda anak sais tua itu selaku ongkosnya naik kereta. Begitulah, dia segera dipapah si sais tua untuk naik ke dalam kereta. Keesokan harinya tibalah mereka di kota sinya. Si sais tua mencarikan sebuah hotel yang layak. Syukurlah sengho masih membekal luang cukup. Teringat akan penuturan tadi, si sais tua menanyakan sengho perihal keponakannya itu serta cirinya. Dia berjanji hendak mendengarkan kabar di luaran sembari memberi pesanan pada pemilik hotel jangan sampai membocorkan hal anak muda itu kepada lain orang. Karena dikhawatirkan nanti orang perusuh itu akan datang lagi ke situ untuk mengani ayahnya. Jadi si sais itu betul percaya bahwa si anak muda itu adalah pemilik tanah desa. Bermula hendak sengho mengatakan tentang diri pak bok dan putrinya, tapi diakwatir orang berbalik menaruh curiga padanya, karena kedua ayah beranak itu tak sesuai dengan kedudukan dirinya. Maka dia lalu sebut Hiatji sebagai keponakannya. Ciri anak itu diberitahukannya dengan jelas, dan apabila berjumpa. Supaya mengatakan bahwa paman kelima mencarinya. Anak itu pasti akan percaya. Pada alam pikiran sengho, dia tak banyak mengharap akan dapat berjumpa dengan Hiatji. Tapi apa yang diduga tak berakal terjadi itu malah terjadi. Hiatji masih sempat datang untuk menungkuli saat kematiannya. Dan karena hal itulah maka roda cerita ini berganti arah. Memang dalam dunia persilatan seringkali terjadi hal yang nampak mustahil. Meskipun selama di hotel sengho mendapat perawatan yang baik, tapi karena lukanya kelewat berat, jadi keadaannya tidak bertambah baik. Pemilik hotel mengundangkan beberapa tabib, tapi obat buatan mereka itu tak nempil dengan obat buatannya sendiri, kalau saja faktor mengizinkan. Sebenarnya dia sendiri dapat meramu obat bubukan Kim Joang Tai I San dan Pilyong H.O. Ugan Li Wan, ramuan obat dewa yang amat manjur. Tapi karena resepnya ketinggalan, dan andai kata adepun ramuan itu sukar didapatnya serta lama sekali membuatnya. Mungkin pada waktu pembuatannya selesai, dia sudah tak berfernyawa lagi. Pikiran sengho milah yang akan kejadian yang telah lampau. Bertahun dia berjerih payah untuk menuntut pelajaran ilmu silat. Untuk membalas kematian gurunya, dia menyaru sebagai pengemis di kota Shonjang. Kesengsaraan kehidupan pengemis telah kenyang dideritanya. Namun dibalik penderitaannya itu, dia telah memperoleh sesuatu yang amat berharga. Hal itu terjadi begini. Kira setengah bulan sebelum dia lolos dari kota Shonjang, sewaktu sedang bekerja memeriksa sampah, tiba dia menampak pecahan batu merah. Karena setiap hari dia harus menanak nasi sendiri, pikirnya batu merah itu dapat dipergunakan untuk tungku penanak nasi. Maka dipungutnyalah pecahan batu merah itu hendak dibawa pulang ke biara rusak, di mana dia akan memasak air panas untuk Hiat Ji, sewaktu Hiat Ji jatuh sakit karena dihajar oleh si Durjana Oe Ye Hiau. Di luar dugaan, di dalam batu merah itu terdapat sebuah benda yang disimpan dengan amat rapinya. Kiranya karena batu merah itu lebih besar ukurannya dari batu merah kebanyakan, maka hendak dipotongnya menjadi dua. Sekali hantam, batu merah itu wancur. Hanya anehnya, belahan batu merah itu tak mau terlepas. Setelah diperiksanya ternyata di tengahnya terdapat segulung benda yang berwarna putih. Buru belahan batu merah itu dipisahkannya dan dengan hati diambilnya benda itu. Kiranya benda itu adalah sebuah pipa kecil yang berwarna putih. Di dalam pipa itu terdapat selembar sutra setipis sayap tongkat. Di atas sutra halus itu terdapat tulisan yang berbunyi, peta simpanan pusaka dari sia Osit. Itulah suatu penemuan berharga yang tak tersangka. Seng Ho yang cerdas otaknya itu segera mengetahui bahwa barang yang tersimpan sedemikian rahasianya itu tentulah maha penting gunanya. Begitulah, peta itu lalu disimpannya dengan hati sekali. Itu waktu sebelum terluka Seng Ho berkeras hendak melaksanakan rencana pembalasannya. Dia tak mau tinggalkan kota siang yang sebelum citanya tercapai. Dan, kini setelah dirinya tak mempunyai harapan lagi, tiba dia teringat akan peta itu dan tanpa terasa tangannya meraba pinggang bajunya. Bercucuran air Matu Seng Ho membasuh sepasang pipinya. Samar tampak wajah gurunya, Ong Fing Kau dan seperguruan Tian Yan Jing, tengah tertawa padanya. Kepalanya terasa berputar, tiba kedua wajah orang yang dihormatinya itu ikut berputar, lama-kelamaan menjadi satu, dan berganti pula bentuk wajahnya, menunggal menjadi wajah Hiat Ji. Sepasang Matu Anak itu memancarkan cahaya yang dingin menyeramkan orang. Begitu memandang Seng Ho, wajah Hiat Ji itu tampak tersenyum. Tapi sinar matanya yang dingin itu tetap tak kunjung surut. Seng Ho mengerang kesakitan karena dadanya terasa sakit merangsang. Dia terkejut. Kaki dan tangannya terasa dingin sekali, sukar digerakan. Pada saat itu dia menghela nafas. Rupanya malaikat lemaut sudah mengetuk bintu. Tiba dari arah luar jendela terdengar orang berkata, Malam ini tiada rembulannya, tapi langit bertaburan bintang, dirasa kita masih dapat melanjutkan perjalanan nanti. Kembali Seng Ho menghela nafas. Jadi sudah setengah bulan lamanya dia menetap di hotel situ. Ah, untuk apakah aku menderita kesengsaraan begini ini katanya seorang diri. Memang tiada dia menemukan jawaban untuk itu, Namun dalam hatinya dia rasakan seolah sedang menunggu sesuatu yang diharap. Dan harapan inilah yang mendorongnya supaya bertahan dulu. Biar bagaimana dia harus tak boleh mati dulu. Begitulah, setiap kali timbul pertanyaan terhadap dirinya sendiri, setiap kali itu pula Seng Hati Nurani menjawabnya. Demikanlah, dari hari ke hari dia lewatkan dengan menahan kesakitan yang hebat, baik rohani maupun jasmaniah. Tapi pada hari itu penderitaannya sudah memuncak. Tangan dan kakinya terasa kaku dingin. Betapa Seng keinginan ingin bertahan, namun Seng Jasmani sudah tak kuat lagi. Dan tak dapat menolak kedatangan Yaman Dipati, Seng Dewa pencabut nyawa. Keadaan Seng Ho sudah berat, jiwanya tengah meregang hendak meningalkan Seng tubuh. Pikirannya merana dalam lamunan. Bayang dari orang yang dikenalnya silih berganti terbayang di mukanya. Akhirnya, wajah Hiat Ji tampak juga. Matanya yang bundar besar itu tetap tak pernah pudar dari sinarnya yang begitu dingin. Hiat Ji. Tempat ini sudah kelewat dingin sekali, jangan kau memandang orang begitu dingin, dia mengigau sendirian. Namun sinar Matu Hiat Ji yang dingin itu berubah dan makin mendekati. Nyata biji Matu yang bundan besar itu berlinang air Matu. Dan tiba pendengaran Seng Ho terganggu dengan berkumandangnya sebuah suara yang gemetar seperti orang menangis. Gocek, paman kelima, mengapa kau jadi begini? Matu Seng Ho berkunang, cepat dia memejamkannya. Selang beberapa saat kemudian, tampak dia membuka mata lagi, dan kembali metu bundar dari Hiat Ji itu tetap masih berada di situ, mengawasinya dengan tak berkesip. Suara ratapan yang sangat merawankan tadi kembali terdengar, paman ke, aku ini Hiat Ji. Pening Seng Ho pudar seketika, dan tersadarlah dia. Sambil gemetar dia berseru, Hiat Ji. Apakah kau benar Hiat Ji? Paman Go, tadi aku ditegur oleh paman tua ini yang menanyakan namaku serta mengatakan bahwa paman ku sedang menunggui. Kuduga, tentu kaulah, paman go. Make aku lalu mengikutinya kemari, tak apalah andai kata keliru alamat. Ku beritahukan pada paman tua itu bahwa namaku adalah Hiat Ji. Mendengar itu, dia bersyukur kegirangan karena telah menemukan orang yang dicarinya. Kemudian dia tuturkan keadaanmu, dan sampai di situ ku yakin betul kalau dugaanku tadi memang benar. Tanda petik. Seng Ho tampak segar pada saat itu. Dengan paksakan diri, dia bangun. Melihat itu buruh Hiat Ji merangkulnya, katanya. Paman Go, begini rupa kau dicelakai oleh bangsat itu, sudahlah jangan bangun, rebahan sajalah. Kau masih mendingan, paman Go, Karen Suhu dan Cici Siusian sudah dibinasakan oleh bangsat itu. Sewaktu hendak menutup mata, Cici Siusian mengatakan padaku bahwa kitab pusaka itu sudah dirampas oleh si bangsat. Tampak Seng Ho membelalakan matanya, setelah itu dia melolos sabuk sutra yang melilit di pinggangnya, kemudian diterimakan pada Hiat Ji, katanya. Nah, inilah satunya barang peninggalan untukmu. Di dalamnya terdapat sebuah peta gunung Siao Sitsan. Kau seorang anak yang cerdas, tentu kau dapat menangkap maksudku. Aku, paman kelima ini, sungguh menasib malang. Mungkin sebentar malam atau paling lambat besok pagi aku sudah akan menyusul Suhu dan Cicimu. Apabila aku sudah tiada, lekaslah kau berangkat ke gunung Siao Sitsan. Ingatlah selalu akan dendam darah kita. Asal kau berhasil menemukan pusaka itu, kau harus cari balas pada bangsat itu, Biao Kong Hiong dan Kaisar yang jahat itu. Jangan kau lepaskan mereka. Maukah kau berjanji? Ai, paman ke, kau tak akan meninggal, jangan kau mengucap begitu. Aku tak dapat menyaksikan kematian Suhu Bok, tapi beruntung dapat mendampingi Cici Siusian mengembuskan napas terakhir. Itu sudah lebih dari cukup, jangan mataku menyaksikan kematianmu, paman Gou. Tanda petik. Memang begitulah jalan kehidupan Hiap Ji. Berulang dia harus saksikan kematian orang yang dikasihinya. Ibunya, Pak Bok Tua, Siusian. Dan kini dia hanya mempunyai seorang paman Gou di dalam dunia ini. Dia satunya bumi tempat berpijak, beringin tempat berlindung baginya. Sewaktu meloloskan diri dari kejaran Biao Kong Hiong, terpaksa mereka berpencar. Dan beruntunglah mereka kini dapat saling berjumpa pula. Hanya saja, kebahagiaan itu bagaikan hilang tertutup awan kedukaan yang besar. Dia dipaksa nasib untuk kesekian kalinya mendampingi dan menyaksikan kematian orang yang dikasihinya. Biar bagaimana keras hati Hiap Ji, namun, dia tetap seorang anak yang haus dengan kecintaan ayah bunda. Seorang anak yang masih membutuhkan rasa kasih dari orang yang menganggap sebagai anak kandung. Benar dia seorang anak yang dibesarkan oleh penderitaan hidupnya, namun hati manusia, khusus seorang anak, tetap terdiri dari daging dan darah. Betapapun halnya, pada saat itu hatinya hancur luluh seperti disayat sembilu. Katanya tadi merupakan jeritan hatinya yang merana duka. Mendengar rata perintih Hiap Ji yang merawankan itu, jantung sengho berdenyut keras. Dia paksakan bersenyum, lalu katanya. Nak, kelak kalau memandang orang harus lebih dingin lagi. Kita telah dianiaya oleh manusia binatang, kau harus balaskan sakit hatiku ini, kau, adalah duta kami, kita orang yang membela kebenaran. Nak, ingatlah pesan suhumu, dan jangan lupakan pula pesan paman munggero ini. Hiap Ji adalah seorang anak yang sudah matang dalam penderitaan. Sekalipun dia belum dapat meninggalkan sifat kekanakannya, namun dia telah dewasa untuk menerima petuah orang. Dia anggukan kepalanya selaku tanda mengerti akan ucapan sengho. Namun mulutnya tak putusnya mirintih memintanya. Paman nge, kau takkan meninggal. Kau takkan meninggal di hadapanku. Nak, mumpung aku masih dapat mendengarkan, kau tuturkan perihal suhu dan cicimu itu biarlah. Hutang darah itu, walau aku tak berdaya membalas, akan ku bawa ke liang kubur, ya, nak. Dengan masih sesenggulkan, sebelah tangan Hiap Ji menggenggah merat kantong sutra pemberian sengho tadi, dan sebelah tangannya lain memegang kepala Kiai Kelincinya, air matanya bercucuran, berkatalah dia seorang diri. Kiai Kelinci, biarlah kau menjadi saksi dari kata Hiap Ji ini. Aku akan mencari balas, akan menuntut sakit hati suhu. Habis itu, dia lalu menuturkan kisahnya selama ikut dengan Pak Bok dan Siu Sian, demikianlah penuturannya itu. Setelah tak dapat mengejar sepasang suami istri Hau, Biao Kong Hiong beristirahat di kota Sinia. Tak lama kemudian, dia mendapat laporan kilat tentang diketemukannya jejak seorang tua buta, seorang anak gadis dan seorang anak lelaki kecil tanggung. Itulah yang dinantikan oleh Kong Hiong. Betap pacar di Pak Bok mengatur rencana pelolosannya dari barat dia balik memutar ke timur untuk menyesatkan pengejaran musuh, Namun di seluruh provinsi Holam sudah penuh ditanami orangnya Kong Hiong, ibarat dikatakan setiap tembok, setiap pohon dan setiap jalan, merupakan telinga Kong Hiong. Di samping itu Kong Hiong gunakan berbagai care untuk perhubungan berita, misalnya, api pertandaan, kurir berkuda, panah api berantai DLL. Maka tak heranlah, dalam tujuh hari saja, Kong Hiong sudah dapat mencegat rombongan Pak Bok di Gunung Hokusan. Selama tujuh hari dalam perjalanan itu, makin nerat hubungan antara Siu Sian dengan Hiat Yang dianggapnya sebagai adiknya sendiri. Siu Sian seorang darah yang cantik kerupawan, luhur budi, berilmu silat tinggi. Semudah itu umurnya, dia sudah pengalaman, banyak menyaksikan perkara di dunia. Selama dalam perjalanan itu, dia selalu melindungi Hiat Ji. Bagi Hiat Ji, kecuali ibunya, kiranya hanya Siu Sianlah yang bersikap begitu menyayang kepadanya. Dia pun segera begitu menyayang sekali kepada Seng Chi Chi itu. Apalagi setelah Siu Sian menerangkan bahwa ialah yang menggunakan ilmu Bu Heng Chi U, tangan gaipu untuk merampas Kiai Kelinci dari bantingan O E Ye Hiau di depan rumah makan siang buat lo dulu. Dan ayahnya lah yang menotok jalan darah Durjana itu secara diam. Mendengar itu, makin bersyukurlah Hiat Ji atas penolongnya yang budiman itu. Kiranya untuk mencari jejak Kong Hyong, Siu Sian telah ajak Seng Ayah ke kota Siangjang. Dan dilukainya O E Ye Hiau itu, yakni untuk memancing Kong Hyong keluar. Tipu itu telah berhasil, namun hasilnya tidak seperti yang diharap. Sepanjang perjalanan itu Pak Bok berlaku hati sekali. Dia sangat prihatin sekali bagaimana supaya dapat keluar dari mulut harimau itu. Tapi di lain pihak, justru Kong Hyong bernafsu sekali untuk mendapatkan kitab pusaka yang dibawanya itu. Dari itu, perangkap pun dipasangnya lebih keras. Begitu terpegat di gunung Hokbusan, Pak Bok sudah cemas. Tahu dia sampai di mana keunggulan Seng lawan. Untuk lolos kali ini, tipis harapannya. Namun, sebagai ksatia, dia berpantang ajal. Tanpa banyak bicara, tongkat segera diserangkan ke arah lawan. Ah, kau cari kematian sendiri. Baik kuantar kau ke pintu akhirat Kong Hyong tertawa menghina. Begitu tombak digerakan maka sebuah biang lala emas berkelebat menyambar. Hanya dalam beberapa gebrak saja, tongkat Pak Bok sudah tergubat dalam sinar biang lala emas itu. Kalau tidak siusian lekas menolong dengan totokan seruling kemalanya, mungkin pada jurus gerak tibas, Kong Hyong akan sudah dapat menghantam terpental tongkat Pak Bok. Memang Pak Bok cukup jelas akan kekuatan lawan itu. Bukan saja 12 buah kitab pusaka kunguan dari Swatsan Pei sudah dimilikinya, pun bangsat itu sudah menguasai dengan mahirnya pelajaran di dalam situ. Ilmu tenaga dalam kunguan Kang dan H.O. Sim Chin Bu yang dapat melindungi diri seteguh baja telah diakinkan dengan sempurna. Pertempuran di biara tua dahulu itu, Pak Bok hanya dapat memecahkan ilmu H.O. Sim Chin Bu dari bangsat itu. Tapi hal itu tak banyak mempengaruhi kekuatan lawan. Andai kata kini dia beruntung memperoleh kesempatan lagi seperti tempoh hari, paling pertandingan akan seri, musuh dan dia sendiri duanya akan binasa. Tapi kalau menilik kelihayan si banget itu, kesempatan itu tipis sekali kemungkinannya. Menimbang sampai di sini, dada Pak Bok berombak mengeluarkan hlaan, kemudian bisiknya kepada Seng Putri. Siu Sian anakku, kau tentunya ingat akan peraturan dari kaum perguruan kita Suat Sanpei, begitu juga. Peraturan dalam keluarga kita. Ingatlah baik kataku itu dan persiapkanlah dirimu. Mendengar ucapan ayahnya, hati Siu Sian seperti diremas. Melihat Kera Kong Hiong bertempur, ia menginsyafi kata ayahnya itu. Kenyataan mengujuk, betapa berat sekalipun dia harus teguhkan hatinya berpisah dengan Seng Ayah serta harus segera meloloskan diri. Peraturan Suat Sanpei menyatakan dengan jelas, tugas melindungi ilmu perguruan lebih penting daripada melindungi kepentingan keluarga. Sedang ajaran Seng Ayah dulu mengatakan, perintah ayah tak boleh dibantah. Bok buta insyaf bahwa dia bakal tak dapat terhindar dari bencana, di lain pihak dia berkeras agar kitab pusaka itu jangan sampai jatuh ke tangan si bangsat. Jadi dengan ucapannya tadi dia memberi perintah agar Siu Sian berusaha untuk tinggalkan medan pertempuran itu dan lari. Dengan keraskan Seng Hati. Siu Sian putar seruling kumalanya dengan hebat, menderu bagaikan hujan angin. Mengetahui hal itu, puaslah hati Pak Bok dan wajahnya mengunjuk senyuman. Kini dia pun lalu keluarkan ilmu pusaka dari Suat Sanpei yang disebut sebuah bayangan putih yang bergerak dengan pesatnya laksana angin menebar awan. Pada saat itu, Siu Sian tusukan serulingnya ke arah ujung tombak Kong Hyong. Begitu ujung tombak lawan berkisar ke samping, secepat itu Siu Sian mencelat keluar kalangan, dan sekali dia menjejak, tubuhnya mengapung ke atas dan orangnya pun sudah berada di mulut gunung. Di situ Hiat Ji munculkan diri dari tumpukan rumput. Dengan air matu berlinang, Siu Sian pondong anak itu untuk diajak pergi. Tahulah Kong Hyong bahwa kitab pusaka itu berada pada Siu Sian, dan si bok buta memang sengaja melibat Kong Hyong agar puterinya dapat membawa lari kitab itu. Dia memutuskan, lebih dulu membereskan si buta itu, baru nanti mengejar lagi anak perempuan itu. Dan lagi, dengan hilangnya si buta lihai itu, berarti lenyapnya suatu penghalang yang merupakan ancaman bencana. Asal kepalanya sudah terbas nih, ekornya sih mudah dicekal. Dan bagaimana anak perempuan itu tak nanti dapat lolos dari cengkeramnya. Kini Kong Hyong curahkan perhatiannya kepada seng lawan, nampaknya dia tak ambil pusing akan kaburnya Siu Sian. Tombak diputar ke bagian pinggang, terus dia loncat ke atas, kemudian dia tegak pula menurut garis perkakian, BHSI, Kun Guan dan menjalankan ilmu istimewa yang paling diandalkan, yakni jurus Tsuhuan Goheng dan Tulon Petkwa. Jurus ini adalah bagian yang terhebat dari ilmu silat Capsa Chiyu. Ini untuk melayani dan mengacaukan permainan musuh. Memang permainan pakbok sukar dilukiskan kehebatannya. Tubuhnya bergerak seolah angin menyambar. Tongakatnya mengeru seperti badai meniup. Namun berhadapan dengan seorang jago yang sukar dicari tandingannya di kalangan persilatan seperti Biao Kong Hyong itu, dia tak dapat berbuat banyak. Dengan bakat otaknya yang cerdas, memiliki kepandaian silat yang tinggi, ditambah pula telah memahiri 12 pusaka pelajaran dari Kun Guan, telah menempatkan setan tanpa bayangan. Itu di darat yang terkemuka dari barisan bintang persilatan. Ilmu pukulan tangan kosong Kun Guan Chiyu mempunyai ciri keistimewaan tersendiri. Ilmu itu mengutamakan gerak kelemasan dan kelengcahan, dan sebagai imbangan, Kun Guan Chiyu itu didampingi dengan ilmu Ye Aulo Chiyu atau mengacaukan musuh dengan serangan. Kesemuanya ini adalah garis inti ilmu silat Kun Guan. Meskipun dia, Kong Hyong, belum memperoleh pelajaran ilmu Totok Tianhan Tiam Hyat yang dimiliki oleh Pak Bok, namun dengan mendasarkan diri dalam garis ilmu silat Kun Guan itu, Kong Hyong dapat melayani dengan ulet. Dengan ketenangan, menindah serangan. Betapapun berbahaya serangan Bok Buta, namun dia seolah menghadapi tembok karet yang ulet, memel dan sukar ditoblos. Bukan tidak tahu Bok Buta bahwa gerakannya sinar mengejar bayangan itu takkan dapat membobol pertahanan Kong Hyong, tapi karena memang sengaja ia hendak mengulur waktu saja. Tapi rencana Bok Buta itu ketahuan juga oleh Kong Hyong, siapa kedengaran tertawa menghina. Bok Buta, jangan kira dapat memperdayakan aku. Orang tersebar luas di mana? Tanpa susah payah aku tentu dapat mencarimu. Dengan caramu bertempur seperti anjing menjejak kucing itu, kau hendak menghambat aku agar anakmu mempunyai kesempatan untuk lari jauh. Tapi walaupun Buda itu hendak terbang kemanapun, jangan mengimpi dia dapat lolos dari jaring perangkapku. Kalau dulukah sembunyikan diri saja, mungkin aku tak tahu. Tetapi kini kamu adalah seperti ular cari penggebuk sendiri, jangan sesalkan orang, mari, tua Buda, kau keluarkan ilmu totokmu. Tian Hian Chiu yang konon mempunyai beratus perubahan, aku pasti takkan mengecewakan harapanmu. Pedih dan geram Bok Buta mendengarkan ketemberangan si bangsa Kong Hyong itu. Dia menghela nafas dalam karena nyata kini tiang satunya dari kaum swat sanpe yang masih hidup pun akan dibinasakan oleh pengkhianat itu. Dan dengan demikian, jiwa mereka ayah dan gadisnya itu pun akan binasa dengan sial. Kematiannya dengan seng anak bukan yang dia sesalkan. Karena lambat laun tohda akan menuju ke pintu kematian juga. Hanya saja yang paling dibuat sesalan yakni, dengan tiadanya mereka itu berarti juga kaum swat sanpe ludes murid penyambung ilmu perguruan itu. Dan yang paling menjadi penasarannya, sakit hati kaum swat sanpe itu akan tiada berbalas selamanya. Benar tongkatnya itu tetap menjadi pelindung diri yang boleh diandalkan, tapi di sana kini sudah kedengaran beru sambaran angin dari suatu gerakan serangan yang luar biasa. Sebagai murid swat sanpe tahulah dia bahwa kini si bangsa tengah mengeluarkan ilmu istimewa dari kaum swat sanpe, yakni yang disebut kun guan sin cao, ilmu sakti dari kun guan. Tombak rantai dari kong hiong menderu laksana badai menerjang. Ya, kuat berapa juruskah dia bertahan? Benar bok buta memiliki kepandaian mendengar suara dapat membedakan benda, tapi menghadapi deru sambaran tombak rantai si bangsa yang sedemikian sakti. Dan ganasnya, dia agak kekewalahan. Apalagi dia sudah sibuk menghadapi serangannya, jadi sukarlandia memusatkan pendengarannya. Kedua kali, dia sudah insyaf bahwa kali ini dia tak dapat mengatasi gerakan musuh. Karena pikiran itulah telah menurunkan semangat tempurnya. Di lain pihak, memang kali ini kong hiong akan menuntut balas kekalahannya di biara rusak tempoh hari. Ditumpleknya seluruh kepandaian dan tenaganya untuk menghantam lawan. Setiap jurus gerakannya selalu merangsang, melibat, menebas dan melekat. Dalam keganasannya itu, tersembunyi maksudnya untuk memperolok pak bok. Kecual maukan jiwa lawan, dia juga berbareng akan menghancurkan senjatanya dan menindas kepandaian pak bok. Pendek kata, dia akan membuka mata lawan, bahwa dalam segala hal dia jauh lebih unggul. Dan diandaikan perang, dia maukan kemenangan total, menghancur kemusuh habisan. Pak bok pun seorang murid swat sanpai yang berkepandaian tinggi, tahu dia betapa ganas perbuatan penghianat itu. Dia gusar bukan kepalang. Saat itu kedengaran kong hiong berkata lagi, Ho, kau mau melibat aku, baik akan kulayanimu secara begini, boleh kau berkelahi sesukamu toh nantinya kau akan mati konyol. Kemarahan pak bok meluap hebat. Tapi apa daya karena dia tak dapat mengatasi kepandaian musuh. Daripada malu, lebih baik dia bunuh diri sendiri. Baru dia dirangsang pikiran nekat begitu, tiba dia dikejutkan oleh tenaga. Bu hing, tanpa bayangan, yang mengurungnya. Ini memaksanya harus menangkis, dan begitu dia lakukan, segera dia terkejut bukan kepalang. Kiranya ia kini digubat oleh ilmu kun guan keng dari si bangsat.